Nabi Ibrahim lahir di sebuah tempat yang disebut Faddam Aram. Terdapat dua pendapat mengenai letak persis tempat tersebut. Sebagian orang mengatakan bahwa Faddam Aram terletak di Garab, Irak. Sementara lainnya mengatakan di Sanli Urfa, Turki. Garab adalah desa kecil yang tidak jauh dari Bagdad. Walaupun jalan menuju ke sana kecil, tapi lebih dekat ke jalan bebas hambatan utama yang menghubungkan Bagdad dan kota-kota utama lain di Irak. Sejak ribuan tahun lalu sampai saat ini, tempat yang terletak di tepi sungai Tigris terkenal subur. Hasil pertanian seperti makanan dan pakaian terpenuhi di tanah yang subur ini. Sayangnya tidak seperti sekarang, rakyat Babylonia pada waktu itu tidak menyembah Allah. Pancaran keimanan tidak menyentuh hati mereka yang telah tenggelam oleh gemerlap kesenangan duniawi. Seiring dengan kemakmuran yang mereka capai, moral dan nilai-nilai kemanusiaan justru semakin menurun. Pada saat itu mereka berada di bawah kekuasaan raja yang bernama Namrud. Raja ini berkuasa dengan tangan besi. Suatu malam dia bermimpi akan lahir seorang anak laki-laki yang di kemudian hari akan menjadi musuh besarnya pada saat dia berkuasa. Namrud memerintahkan setiap bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Penduduk laki-laki dan wanitanya dipisahkan karena rasa takut akan lahir anak laki-laki tersebut. Dalam situasi seperti itulah Nabi Ibrahim lahir. Tempat kelahiran asli Nabi Ibrahim mungkin telah terlupakan. Namun demikian penduduk setempat mendirikan masjid untuk mengenang kelahiran Nabi besar ini. Saat ini setiap keluarga diberikan hak istimewa untuk merawat masjid tersebut. Ding-ding-ding-dingnya dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran tentang Nabi Ibrahim, perjuangannya dan umatnya yang mendengarkan panggilannya. Batu di bawah masjid ini memiliki sejarah tersendiri. Penduduk setempat percaya bahwa Nabi Ibrahim tidur ketika disusui ibunya sesaat setelah dia lahir. Pada pintu pagar sekitar batu tersebut terdapat tulisan ayat 15 dari Surah Maryam yang berbunyi, Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, pada hari dia meninggal, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Terima kasih telah menonton! Sebagian ahli sejarah percaya bahwa gua tempat Nabi Ibrahim dilahirkan terletak di kota ini. Wilayah ini disebut kota Nabi. Beberapa Nabi pernah ada di tempat ini. Sanli Urfa berada kira-kira seribu kilometer ke arah barat Istanbul melalui jalan bebas hambatan. Sebuah masjid dibangun di puncak tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Penduduk setempat menyebutnya Masjid Ibrahim. Setiap akhir pekan, masjid ini menjadi daya tarik dari para peziara yang datang dari seluruh Turki dan wilayah di sekitarnya. Kaum Muslim yang sangat mengenal cerita tentang Nabi-Nabi sejak mereka masih kanak-kanak merasa bahwa kunjungan ke tempat ini dapat meningkatkan keimanan mereka. Ding-ding-ding-ding luar masjid ini dihiasi oleh ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Ibrahim. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim melahir di gua yang berada di bawah masjid. Dikatakan pula bahwa air yang berasal dari kolam ini adalah sumber air minum bagi Nabi Ibrahim dan ibunya. Menurut kisah, Nabi Ibrahim dibesarkan di gua ini selama beberapa tahun. Ibunya membawakan makanan dari rumah secara diam-diam untuknya. Gua ini bagaikan surga bagi Nabi Ibrahim, tak diketahui dan tak tersentuh oleh Nambut.